Zaman terlalu sibuk Sehingga ibadah itu tidak ada waktu Satu hari saya malam hari raya, malam lebaran Kami pulang cerama Lebaran haji Malam lah, mungkin jam 12 malam Di jalan tol Ada truk bawa besi Ditabrak mobil saya dari belakang Kuprak Saya berhenti, turun saya Supirnya turun, apa dia bilang Maafkan saya, dia tutup wajahnya Maafkan saya Memang salah saya Orang tidak rame Malam lebaran, tidak rame Tiba-tiba dari belakang ditabrak mobil Kuprak, hancur ke belakang mobil Saya ditutupnya mukanya Saya ngantuk Dalam hati saya kejam kalilah majikannya ini Orang jam 12 malam Masih suruh bawa besi ngantar Untuk proyek Kamu ganti nih Ganti pak Gak apa-apa saya ganti Tapi harus jumpa majikan saya Ya Saya bilang sama Samuel Pergi kamu nak Jumpain majikannya Jumpa majikannya Bagaimana ini Saya maksud Mau gak majikannya ganti Mana mau Orang jenis Bagaimana bulannya Kata majikannya Bolehlah kita ganti Tapi potong gaji Tiap bulan Samuel Telepon saya Pak Mau majikannya ganti Tapi potong gaji Berarti yang ganti dia Saya bilang Ya gak usah Pulang aja kamu Sampaikan salam saya Kepada orang yang Menyupir mobil itu Saya maafkan Dunia akhiran Gak usah diganti Saya maunya Majikannya ganti Karena dia yang nyuruh Kerja sampai jam 12 malam Dalam hati saya Sampai Dua hari yang lalu Saya lewat jalan tol itu Saya bilang sama Samuel Kita lewat sini Yang ditabrak orang ya Nah ini malam Saya teramah Karena saya teringat Bayangkan Dia cari nafkah Sampai jam 12 malam Kalau dia pulang Sampai jam 1 malam Pasti anaknya Sudah tidur Kapan dia sempat Jumpa anaknya Macam mana dia mau ibadah Kalau dia tidur jam 1 Begitu capeknya dia Mungkin-mungkin gak Salat subuh Zaman ini Orang sibuk dengan dunia Keadaan memaksa Orang harus sibuk Dengan dunia Sehingga untuk beribadah Sempit gak ada waktu Beruntunglah kita Yang masih bisa ibadah Betul Saya terasa syukur Alhamdulillah kerja saya gak berat Saya itu kerja sebulan sekali Dua minggu sekali kerja Mereksa-mereksa Tadi saya masuk kantor Gaji-gaji-gaji Selesai Gaji saya cukup dimakan Masya Allah Alangkah kasihannya Orang yang seperti itu Nah kalau kita udah Dikasih Allah ke lapangan Kerja gak sibuk Kita gak ibadah juga Gimana sih Kerja main HP Aja sholat pun gak Aduh gimana sih kita itu Ada orang yang sibuk Setengah mati Mau ibadah gak bisa Dikasih Allah Kita banyak uang Ke Perancis Ke mana-mana Kenapa gak umroh sih Wah saya udah umroh Pak Ustaz Saya udah haji Duit masih banyak Bantu bibikmu Bantu pamanmu Sekolahkan keponaanmu Umrohkan gurumu Bikinkan rumah anak yatim Kalau memang banyak duit Saya sudah haji Sudah umroh Duit masih banyak Ya bikin rumah Rumah tinggal untuk anak yatim Aku dengan orang yang Murus anak yatim Seperti ini di hari kiamat Satu surga bertetangga Dalam firdaus Surga paling agung Karena waktu pendek Untuk ibadah Gak ada masa kita Kita mau ngurus anak yatim Dia pun sibuk Banyak kerjaan kita Kita bikin rumah Karena kita banyak duit Taruh anak yatim Sepuluh orang situ Satu aja begini Yang nabi di surga Apalagi sepuluh Karena masa pendek Gak ada masa kita Mau Sibuk sekali kita Ada orang kaya Saya jumpa Dia bilang Bagaimana Pak Kita kalau bisa Ke masjid Subuh besok Dia bilang apa Saya sibuk Pak Satu hari itu Kalau bisa 48 jam Aduh Kalau bisa satu hari Bukan 24 jam Kalau bisa satu hari itu 48 jam Perusahaan saya banyak Pak anak buah Saya puluhan ribu orang Saya sibuk Dalam hati saya kaya Sibuk Apalagi yang miskin Waktu itu Begitu Sibuk Sehingga orang Sempit Untuk mencari Waktu ibadah Zaman kakek-kakek saya dulu Mereka pandai Memanajemen Memanaj waktunya Mengatur waktunya Kakek saya itu Pemborong Tukang buat rumah Zaman Belanda Anemer Kalau namanya Di Riau Di Medan Dia itu Hari bulan puasa Sebulan penuh Tidak kerja Sebulan penuh Dia tidak kerja Ditanya mana anaknya Ibu saya pun Tanya termasuk Kenapa Tidak kerja Bapak Dia bilang Untuk apa Saya sudah kerja 11 bulan kok Saya sudah kerja 11 bulan Satu bulan Untuk Allah Untuk saya Memperbaiki diri saya Kepada Allah Ih Orang dulu Masih bisa Mengatur dirinya Padahal dia Pemborong Orang kaya Dia di Riau sana Tapi dia bisa Atur dirinya Kan sedih itu Orang yang saya jumpa Itu saya orang kaya Memang Pak Tapi Kalau bisa Satu hari 48 jam Karena 24 jam Sehari semalam itu Kurang Aduh Ah Baik-baik lah Kita kata Imam Qosalib Di zaman yang penuh kesibukan ini Pandai-pandai lah Meniti buih Agar selamat Badan keseberan Pandai-pandai lah kita Mencari waktu Untuk beribadah Agar kita Terselamat Dari kejamnya zaman ini Terselamat 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 Terselamat